Nah, kladogram atau klasik, sorry ya, klasik endogram, ini adalah suatu diagram kecabangan yang dianggap mewakili hubungan keteragatan di antara organisme atau kelompok. Jadi kalau saya misalnya gambarkan, kalau misalnya saya gambarkan, Sorry ya, Mbak Lurus. Kembali, Mbak Lurus. E. 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 Nah, kalau saya gambarkan begini, ini adalah sebuah kladogram. Jadi ada spesies A, B, C, D, E, F. Lalu, kalau kita lihat apakah mereka memiliki hubungan keteragatan? Lihat ke slide saya ya. Lihat semua ke screen saya ya. Masta lihat ke screen saya. Apakah mereka memiliki hubungan keteragatan? Ya, gimana? Nah, di sini. Ini adalah satu nenek moyang pertama mereka. Kalau saya bilang, apakah A memiliki hubungan keteragatan dengan FES? Mereka satu nenek moyang. Lihat garisnya. Oke. Lihat garisnya ya. Nah, lalu saya tanya, B dan C, apakah mereka memiliki hubungan keteragatan? Punya? Iya, punya di sini dia. Mereka itu spesies B dan C memiliki hubungan keteragatan. Sudah. Lalu sekarang saya tanya, D, E, F. Apakah mereka memiliki hubungan keteragatan? Iya, Miss. Iya. Inilah dia. Nenek moyang ketiga. Sudah. Sekarang saya tanya, apakah A dan F memiliki hubungan keteragatan? Iya, Miss. A dan F punya hubungan keteragatan. Mana lebih dekat hubungan keteragatan antara D dengan F atau A dengan E? D dengan F. Iya, D dengan F. Good. Jadi, kalau di buku Mo, jadi ada kelompok filogenetik dibedakan menjadi dua. Ada kelompok filogenetik dibedakan menjadi dua. Itu di situ ditulis di halaman 89. ada monofiletik dan ada para filetik. Para filetik itu atau disebut juga polifiletik. Para itu lebih dari satu, beberapa keturunannya. Jadi, ada yang monofiletik dan ada juga yang para filetik atau polifiletik. Jadi, kalau dia B dan C ini disebut dengan monofiletik. Keladroga monofiletik. Mereka memiliki monofiletik kalau di buku Mo. Mereka memiliki hubungan terdiri atas leluhur dan semua keturunannya. Jadi, mereka memiliki hubungan keteragatan lebih dekat. Karena satu nenek moyang. Nah, kalau yang para filetik, yang para filetik yang monofiletik atau yang polifiletik ya. Ini C dan D ini adalah polifiletik. Ini adalah polifiletik. Atau para filetik ya. Sama ya. Bagaimana tahu nanti di polifiletik. Jadi, mereka bisa hubungan kekerabatannya cukup jauh. Kalau di buku Mo, apa itu tulisannya polifiletik? Terdiri atas leluhur dan beberapa keturunan. Iya. Mereka memiliki beberapa keturunan. Dan agak jauh berbeda. Jadi, kalau kita bilang persaudaraan, hubungan kekerabatan yang paling dekat, itu adalah pastilah monofiletik. Nah, kalau dia polifiletik, yes, mereka tetap berkeluarga. Tapi, memiliki lebih jauh hubungan kekerabatannya. Nah, kalau dari sini, ada nggak lagi monofiletik? Mana lagi monofiletik? Dari diagramis. DOF, mis? Iya, buat DEF, ini monofiletik. Polifiletik? AF, mis? Yes, AF, A ke B. A ke B polifiletik, ya? Iya nggak? Bener? A ke B? Iya, mis. Iya, good. Inilah dia. Jadi, kalau kita bilang, kalau manusia, kalau manusia, kalau manusia kandung, mis? Manusia itu, jadi, kita mau di sini nih, manusia nih. Manusia. Nah, di sini itu apa? Orang utan. Lain cari hubungan kekerabat manusia dengan orang utan. Lalu di sini siapa? Gurila. Gurila. Lalu di sini siapa? Simpanse. Jadi, kalau Pak Mis tanya nih, hubungan kekerabatan yang paling dengan manusia adalah? Simpanse. Iya, simpanse. Itu dia. seorang hutan yang mereka memiliki, apa namanya, ini juga ya bisa ya. Jadi, jangan terpaku dengan diagram, koladograf saya ini. Di sini bisa memalihnya mereka. Nenek moyangnya. Jadi, manusia itu memiliki hubungan kekerabatan paling dekat simpanse. Apakah dia memiliki hubungan kekerabatan dengan orang utan? Ya. Apakah dia memiliki hubungan kekerabatan dengan gurila? Kalau nanti pertanyaannya adalah hubungan kekerabatan manusia yang paling dekat di bawah ini adalah? Kalian bisa tahu. Coba kalian cari nanti. Apa namanya itu? Ceritanya. Oke. Saya rasa sampai di sini untuk slide-nya. Terima kasih. Saya rasa terima kasih. Terima kasih.